Yang menjelang gelaran SEA Games 2023 di Kamboja, tim Putra Garuda melakukan persiapan latihan terbuka. 15 pemain yang akan diberangkatkan nantinya akan bertanding melawan tim NBL Australia pada tanggal 4 April mendatang. Tim Nasional Basket Indonesia menggelar latihan terbuka jelang SEA Games 2023 di Kamboja. Tercatat sebanyak 19 pemain mengikuti arahan pelatih kepala Milos Pejik di lapangan GBK Arena Jakarta. Rencananya Andakara Prastawa dan kawan-kawan akan terbang menuju Australia untuk kembali berlatih pada 4 April mendatang. Di sana mereka dijadwalkan akan bertanding dengan tim NBL 1 Australia serta melakukan pemusatan latihan. Pertama perussi harga adalah pengaturan setiap pelatih untuk 10 hari di Jakarta. Pengaturan sejap pelatih untuk Australia untuk melakukan pemusatan. Dan kita harus melakukan pemusatan, pemusatan, pemusatan. Kita tidak mahu bermain dengan basketball di sini. Kita punya sistem yang lain. Kita harus melakukan setiap pelatih dan pelatih di tempat. Pengaturan untuk melakukan pemusatan dan pemusatan di Australia. In the last days we did great job. I am very pleased, everybody will work 100%, everybody give everything for the team. I am so pleased with that. In Australia we will play 9 games, different camp, we will play 9 scrimmage games there and 15 players will be evaluated after that 8 or 9 games. And we will see who can respond for national team, for CJ. Sejauh ini, para pemain masih dalam pantauan seleksi, mengingat nantinya hanya 15 pemain yang akan diberangkatkan menuju negeri Kangguru. Selain itu, sang pelatih juga menginginkan karakter pemain yang benar-benar bisa berkontribusi untuk kemenangan tim Indonesia, bukan sekumpulan pemain yang memiliki statistik gemilang dalam pertandingan. Tim Liputan, Sport Today. Selamat menikmati.